Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 12. Dengan santai Y.U. Kilin menyisipkan rambutnya yang mengantung ke belakang telinganya dan memperlihatkan telinga mungilnya yang merah jambu dan seakan tembus pandang, sehingga rambutnya yang hitam legam dan kulitnya yang seputihku malah makin menonjol, kalau diperhatikan dengan seksama, kulitnya seakan dilapisi oleh sebuah lapisan tipis yang lembab dan berkilauan. Karena terkena uap air, bajunya menjadi lembab, setiap gerakannya membuat pakaiannya itu seakan makin ketat, pinggangnya yang ramping seakan dapat direngkuh dengan sebuah tangan saja. Perempuan ini, sedang merencanakan tipu muslihat apa? Jin Yuan Bao berusaha keras mengabaikan kemolekannya, ia menungak dan tertawa mengejek, lalu memandangnya dengan dingin sambil bersedekat. Ditatap olehnya seperti itu, dengan rot wajah yang seakan tersenyum namun tak tersenyum, Yeu Kilin sedikit demi sedikit merasa agak jengah, aku berkata hendak mandi, ternyata dapur mengirim bak mandi yang begini besar kemari. Jin Yuan Bao tertawa pelan dan berkata, itu karena kasih pendatang baru ini unjuk kekuatan, sehingga para pelayan ketakutan dan berusaha menyenangkan hatimu. Mendengar perkataannya itu, wajah Yeu Kilin memerah, sambil mengumam pada dirinya sendiri ia berkata, bukankah aku cuma bertanya tentang pelayan pribadi yang melayanimu? Oh, ya, Jin Yuan Bao berkata dengan ada mengejek, kau menginterogasi dan menyiksa para pelayan untuk itu? Untuk mengetahui siapa yang melayaniku? Benar, benar, Yeu Kilin mengangguk-angguk, dengan bersemangat ia berusaha bermanis-manis, tepatnya untuk mempelajari bagaimana melayanimu mandi. Kau sudah sibuk dan kelelahan seharian, tapi aku sama sekali tak membantumu, aku hanya dapat melakukan hal kecil ini, yaitu melayanimu mandi dengan nyaman, sehingga kau dapat bersantai. Yeu Kilin tersenyum untuk mengambil hatinya, namun Jin Yuan Bao tak tergerak, malahan dengan curiga bertanya, kau sedang menjalankan tipu muslihat apa? Apalagi yang dapat ku lakukan, melihat ekspresi wajahnya yang tak enak dilihat, Yeu Kilin mengira bahwa ia marah karena masalah pulang ke rumah mertua dan hidungnya yang ditonjok olehnya hingga berdarah, maka ia segera memandangnya dengan raut wajah sedisraya berkata, Aku tahu Fujun masih marah padaku, aku melakukan ini untuk menyenangkan hatimu, mohon maafkan aku. Oh, ya, sambil mengangkat alisnya, Jin Yuan Bao memandangnya, nada bicaranya penuh keangkuhan, karena kau begitu ingin menyenangkan hatiku, maka sekali ini aku akan melanggar aturan setelah berbicara, Seret, ia membuka jubah panjangnya dan mengayunkan tangannya untuk melemparkannya ke rak pakaian di sampingnya. Yeu Kilin langsung merasa bersemangat. Akan tetapi, Jin Yuan Bao ternyata berbalik dan duduk di kursi. Ayo cepat buka baju, Yeu Kilin mendesaknya. Jin Yuan Bao tertawa dingin, ia memandang air dalam bak mandi yang penuh kelopak bunga yang timbul tenggelam, lalu bertanya, ini bunga apa? Ini adalah bunga yang berasal dari luar taman adikmu, bunga yang terbaik di seluruh wisma ini, demi bunga ini aku bertengkar dengannya. Buang. Yeu Kilin tertegun, bukankah katanya kau kalau mandi harus dengan kelopak bunga? Hari ini aku tak ingin. Sikap Jin Yuan Bao sangat acuh-ta'acuh. Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin mengerutkan dahinya dan berkata, apakah kau sengaja menyiksaku? Memangnya kenapa, dengan rot wajah yang seakan tersenyum namun tak tersenyum, Jin Yuan Bao menatapnya, karena kau sudah berniat menyenangkan hatiku, disiksa sedikit juga tak apa. Kau, Yeu Kilin mengertakan giginya, lalu dengan perlahan. Lahan berpura-pura tersenyum, baiklah, baiklah, apapun yang Fu Jun katakan, akan ku lakukan. Setelah berbicara, dengan susah payah ia mulai merauk kelopak-kelopak bunga itu. Jin Yuan Bao duduk dan memandang Yeu Kilin sambil tersenyum, sampai kelopak bunga terakhir telah dibuang. Beres sudah, Yeu Kilin bangkit sambil menyeka keringatnya. Eh, Jin Yuan Bao menggeleng dan menunjuk ke selembar kelopak bunga yang masih menempel di pinggir bak mandi. Dasar maling ayam, Yeu Kilin mengumam pada dirinya sendiri, sambil menahan marah, ia memungutnya dan melemparkannya. Jin Yuan Bao memandang air itu, memuka mulutnya, lalu dengan tenang melontarkan dua kata, minyak wangi. Minyak wangi apa, Yeu Kilin membelalakan matanya, semua kelopak bunga sudah dibuang, masih belum cukup juga. Kalau kau tak mengambilkannya, Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, aku juga tak mau mandi. Yeu Kilin merasa gusar, baik, baik, akan kuambilkan setelah berbicara ia mencarinya di rak. Dengan santai Jin Yuan Bao menontonnya merebar-rabarak itu satu demi satu, lalu membuka tutup botol satu demi satu dan mencium isinya, dalam hatinya, tanpa terasa muncullah sebuah perasaan hangat. Setelah mencari dengan susah payah, Yeu Kilin mengangkat sebuah botol dan bertanya, ini, ya? Dengan kemalas-malasan, Jin Yuan Bao mengangguk-angguk. Yeu Kilin mengangkat tangannya, dan menuangkan hampir seluruh isi botol minyak wangi itu ke dalam bak mandi, dalam sekejap, keharuman memenuhi segala penjuru. Bagaimana? Yeu Kilin bertanya. Dengan kemalas-malasan Jin Yuan Bao bangkit dan berdiri di depan bak mandi, berhenti sejenak, lalu dengan santai berkata, airnya kurang panas. Apa? Kau belum mencobanya, tapi kau langsung tahu airnya kurang panas? Hah, Jin Yuan Bao mendengus dengan dingin, setelah diaduk-aduk ke sana kemari, air mendidih pun berubah menjadi air hangat. Yeu Kilin amat kesal, namun sambil sekali lagi menahan kemarahannya, ia keluar, dan masuk kembali sambil membawa ember berisi air panas, lalu menambahkan air itu ke dalam bak mandi. Apa kali inikah sudah puas? Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, lalu dengan amat perlahan, membuka satu persatu kancing pakaiannya. Seketika itu juga, Yeu Kilin menjadi amat bersemangat. Pandangan matanya mengikuti gerakan tangan Jin Yuan Bao, namun tak nyana, begitu menyentuh kancing terakhir di pinggangnya, jari jemari yang langsing itu berhenti bergerak. Dengan enggan, Jin Yuan Bao mengangkat kepalanya dan berkata, airnya terlalu panas. Hei, akhirnya Yeu Kilin tak tahan lagi. Kau mau mandi atau tidak? Kau belum mencobanya tapi kok sudah tahu. Kalau tak percaya kau cobalah sendiri. Yeu Kilin setengah percaya dan setengah sanksi, ia bangkit dan menjulurkan tangannya ke dasar bak untuk merasakan suhunya, menurutku kau sengaja. Tanda petik. Tiba-tiba, Jin Yuan Bao mengangsurkan tangannya dan mendorong punggung Yeu Kilin dengan pelan, ia pun tercebur ke dalam bak mandi. Yang lebih menyebakan lagi, Jin Yuan Bao masih juga mengejeknya, air mandi ini, begitu mencoba suhunya kau pasti ingin mencobanya dengan seluruh tubuhmu. Jin Yuan Bao Yeu Kilin muncul di permukaan air, dengan sangat kesal ia hendak memaki-maki tak keruan, akan tetapi Jin Yuan Bao menekan bahunya, sehingga ia terpaksa tetap berendam di dalam air. Mengerti cekak cekak cekak, Jiang Xiaoxuan, sekarang kau sama saja seperti sedang bugil, kalau kau tak takut dilihat orang, silahkan keluar. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya sambil memandangnya dengan nakal. Yeu Kilin cepat-cepat menunduk melihat dirinya sendiri, pakaian musim panas ini memang tipis, sedangkan pakaian di Wisma Jin dibuat dari sutra kelas 1, begitu terkena air, langsung menempel di badan, sehingga hampir tembus pandang, ia cepat-cepat menutup dadanya dan rejongkok, sehingga kembali ternam air, sepasang pipinya merah padam, dengan geram ia memandang Jin Yuan Bao. Ini baru benar, lebih baikkah sedikit memahami dirimu sendiri, Jin Yuan Bao mengangguk-angguk, lalu berkata, bahumu terlalu lebar, dadamu terlalu besar, kakimu terlalu panjang. Tanganmu kasar dan kakimu besar, berotot lagi, gadis berperawakan seperti gadis desa sepertimu, hendak mandi denganku seperti sepasang bebek mandarin. Melihat ekspresinya yang sinis, angkuh dan lancang, Yeu Kilin amat geram, kepalanya panas, tanpa memperdulikan apa-apa lagi, ia langsung bangkit dari tengah air, sambil membusungkan dada ia berdiri dengan angkuh, kalau aku gadis desa memangnya kenapa? Pakaian Yeu Kilin yang tipis menempel ketat di tubuhnya sehingga seakan tembus pandang, di bawah lehernya yang putih bersih samar-samar dapat dilihat sebuah liontin kumala, yang diikat dengan pita merah tergantung di depan tulang selangkanya. Jin Yuan Bao memandangnya dari ujung kaki sampai ke ubun-ubunnya sambil mencari-cari kejelekannya, ia merasa jantungnya berdebar makin cepat dan wajahnya memerah. Sinar mentari menerobos masuk dari jendela di belakang Yeu Kilin dan menyelimutinya dengan sehelai jubah kuning emas yang tembus pandang, lekak-lekuk tubuhnya yang indah dan halus membuat orang tak bisa mengecamnya, sosoknya yang jelita, seakan sengaja dipersiapkan untuk dicintai oleh dirinya, begitu memikirkan kemungkinan itu, Jin Yuan Bao tiba-tiba merasa tenggorokannya tercekat, darah panas seakan tiba-tiba menyembur ke dadanya, sekujur tubuhnya terasa panas membara. Jelek sekali, Jin Yuan Bao memaksa dirinya berseru. Di mana jeleknya, Yeu Kilin jelas cukup percaya diri, ia pun berdiri tegak, sehingga lekak-lekuk tubuhnya yang montok bergoyang-goyang. Samar-samar, sepertinya ada dua butiran merah jambu yang dapat terlihat, mulut dan lidah Jin Yuan Bao makin terasa kering, perasaan seperti yang dirasakannya di malam pengantin tiba-tiba muncul dalam hatinya, dengan gugup ia menarik pakaian yang tergantung di atas rak, memakainya dengan asal, lalu cepat-cepat berlari keluar, namun saat keluar pintu ia masih tak lupa melontarkan sebuah ejekan kepada Yeu Kilin, di mana jeleknya. Jelek sekali, benar-benar jelek. Perempuan jelek. Jin Yuan Bao, keparat kau Yeu Kilin kehabisan nafas, namun tak bisa berbuat apa-apa padanya. Ia hanya bisa melampiaskan kekesalannya di dalam bak mandi, air pun menciperat ke segala penjuru. Malam awal musim panas itu hangat dan tenang. Di langit tergantung bulan sabit, sinarnya yang keperakan menyebar ke bawah, menyelimuti bumi yang tenang, membuat orang merasa santai dan gembira. Akan tetapi Jin Yuan Bao yang sedang duduk di kamar belajar sambil membaca berkas-berkas perkara merasa tak tenang. Di dalam benaknya, selalu muncul sebuah sosok jelita yang basah, sehingga ia tak bisa berkonsentrasi. Dengan kesal Jin Yuan Bao memukul dirinya sendiri dengan berkas yang ada dalam genggamannya, dalam hati ia menyalahkan dirinya sendiri. Jin Yuan Bao, ah, Jin Yuan Bao, kau bukannya belum pernah melihat perempuan, kenapa kau bisa seperti bocah yang masih hijau saja? Perempuan itu, kalau bicara tentang kecantikan, tak lebih cantik dari primadona kianjaoge, sedangkan kalau bicara tentang perilaku, kalah jauh dari gadis-gadis pelayan di istana, kenapa kau bisa begitu tergila-gila padanya? Tolol, ah, tolol. Akan tetapi, semakin lama ia berpikir seperti ini, ia makin sulit berkonsentrasi, hatinya pun makin gelisah. Tepat pada saat itu, pintu didorong hingga terbuka dengan suara berdurit, sebuah sepatu bersulam yang penuh bersulamkan kupu-kupu ungu menjulur masuk, setelah itu, wajah tersenyum yang terus-menerus muncul dalam benaknya itu, muncul di mulut pintu. Jin Yuan Bao terkejut sekaligus girang, namun ia berpura-pura bersikap acuh-ta'acuh, memandangnya tapi seakan tak memandangnya, ia terus menunduk membaca berkas, akan tetapi sebenarnya sedang dengan sembunyi-sembunyi mengawasinya. Ia sudah berganti pakaian baru yang rapi, mantel pendek berwarna kuning muda melapisi bajunya yang berwarna ungu muda, sedangkan di bawahnya, ia mengenakan rok berwarna hijau daun, warna-warni yang cerah itu membuatnya makin segar. Sambil tersenyum lebar, ia masuk ke dalam, seakan membawa angin sepoi-sepoi yang sejuk, sehingga hatinya yang gelisah perlahan-lahan menjadi tenang. Ketika Yeukilin melihatnya tak memperdulikan dirinya, ia menarik sebuah bangku, lalu duduk di sampingnya, sepertinya peristiwa barusan ini ketika ia mempermainkan dirinya sudah terlupakan seluruhnya. Dengan acuh-ta'acuh, Jin Yuanbao bergeser ke samping, membuat jarak di antara mereka. Melihatnya, Yeukilin tersenyum, lalu kembali mendekat, Jin Yuanbao pun kembali menjauh. Ia kembali mendekat, dan Jin Yuanbao kembali menjauh. Kali ini, Jin Yuanbao telah mundur sampai ke sudut meja dan tak bisa mundur lagi. Dengan penuh gairah, Yeukilin menatapnya sambil bertopang dagu, matanya berkedip tapi seakan tak berkedip. Keharuman tubuhnya yang samar-samar, seakan ada dan tiada, dan masih ada sinar matanya itu, yang apinya bagai membakar orang dan memaksa Jin Yuanbao meletakkan berkasnya. Ia bertanya, kau mau apa lagi? Melihatnya menanggapi dirinya, Yeukilin cepat-cepat tersenyum manis, lalu berkata, aku hendak berbicara tentang suatu hal denganmu. Kau percaya takdir atau tidak? Hah? Kenapa justru tentang masalah ini? Jin Yuanbao menjawab dengan tegas, tak percaya. Kenapa, Yeukilin membuka matanya lebar-lebar? Jin Yuanbao menghindari pandangan matanya, lalu dengan lugas mengucapkan empat kata, gadis desa yang bodoh. Kau, Yeukilin merasa sebal, ia mencibir, akan tetapi setelah berpikir sejenak, ia menahan amarahnya, lalu kembali tersenyum ramah dan bertanya, kalau begitu aku akan berbicara dengan lebih jelas. Apakah kau percaya dengan ramalan wajah? Jin Yuanbao tak menghiraukannya dan terus membaca berkas. Misalnya, waktu kecil ada seorang pendekta Tao yang melihatku, lalu ia berkata pada ibuku bahwa kelak aku akan menikah dengan seorang yang kaya dan terpandang, walaupun pada awalnya ia tak ingin menikah, namun setelah itu Kin Seheksie. Yeukilin juga tak menghiraukannya dan terus berbicara. Hah, Jin Yuanbao mendengus meremahkan. Pendekta Tao itu berkata bahwa ia dapat melihat hal ini dari tahil alat merah di belakang telingaku. Ia juga berkata bahwa Jin Yuanbao berpura-pura tak peduli, namun masih dengan sembunyi-sembunyi memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Di belakang telinga kanannya yang putih memang ada sebuah tahil alat merah. Pendekta Tao itu juga berkata, dengan sembunyi-sembunyi Yeukilin memandangnya, lalu dengan tenang meneruskan, bahwa ada orang yang sejak lahir mempunyai tanda lahir, kalau bentuknya teratur, tanda lahir itu sangat bermakna, misalnya. Misalnya apa, melihatnya amat bersemangat. Jin Yuanbao juga ikut berbicara. Yeukilin terus berbicara, misalnya, kalau di telapak kaki ada tanda lahir, ia sejak lahir menyimpan kunci emas dan ditakdirkan menjadi seorang hartawan, seumur hidupnya ia akan selalu berkecukupan. Lalu apa lagi? Kalau di punggung atau di belakang pinggang ada tanda lahir, artinya seumur hidupnya ia akan dibantu orang berpangkat, kalau bertemu kemalangan ia akan dapat mengubahnya menjadi keberuntungan, setelah tua anak cucunya akan memenuhi rumah, dan ditakdirkan untuk hidup dengan damai dan nyaman, ia berhenti sejenak, lalu memandangnya dengan tajam, kalau bentuknya aneh, misalnya kalau tanda lahirnya berbentuk seperti bulan, justru lebih jelas bahwa orang ini ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya. Hah Jin Yuanbao benar-benar sudah tak tahan mendengarkannya, tanda lahir berbentuk bulan? Bulan apa? Bulan tanggal 1 atau tanggal 15? Bulan di triwulan pertama atau di triwulan terakhir? Kalau begitu kau punya tanda lahir atau tidak, Yew Kilin menggunakan kesempatan itu untuk bertanya. Coba tebak, Jin Yuanbao tersenyum. Tak nyana ia dapat memberikan jawaban seperti itu, Yew Kilin memang sudah sangat ingin tahu, mendengar perkataannya itu. Ia menjadi tertegun hingga untuk beberapa saat tak kuasa berkata apa-apa. Saat ini, pintu didorong hingga terbuka, Afu menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam, akan tetapi begitu melihat Yew Kilin, ia cepat-cepat menarik kembali kepalanya, dengan ketakutan ia berteriak dari balik pintu, Sao Ye. Jin Yuanbao menjawab, Masuklah. Afu tak berani, Afu berbicara dari luar pintu saja. Tanda petik. Enyah sana, Jin Yuanbao berkata dengan kesal. Afu tak bisa berbuat apa-apa, ia terpaksa dengan takut-takut menjulurkan kepalanya dari mulut pintu, mengarahkan pandangan matanya ke lantai, lalu berkata, Sao Ye, ia men-mengirim pesan mohon Anda datang, mohon cepat sedikit. Tanda petik. Mendengar perkataannya itu, Jin Yuanbao segera bangkit dan berseru, kenapa tak bilang dari tadi. Dengan wajah khawatir, Afu berkata, Aku tak berani menganggu Anda dan Nyonya muda, sepasang pengantin baru. Jin Yuanbao tahu bahwa pasti ada masalah penting, kalau tidak mereka tak mungkin mencarinya malam-malam begini, ia tak lagi menghiraukan Afu dan tanpa berkata apa-apa segera melangkah pergi dengan cepat. Di ruangan itu, hanya tinggal Ye Ukilin dan Afu yang saling menatap. Afu cepat-cepat menjura menghormat dan berkata, Mohon maaf. Saufuren, Afu benar-benar tak bermaksud menganggu kalian. Setelah berhenti sejenak, dengan takut-takut ia berkata dengan gemetar, perkataan itu, Saufuren, tak ada artinya, ksiawode mohon diri dulu. Dengan wajah heran, Ye Ukilin melambai-lambaikan tangannya memberi isyarat pada Afu supaya pergi, melihat punggungnya menjauh dengan ketakutan, ia semakin bingung, apakah aku begitu menakutkan. Tanda bintang. Jin Yuanbao melarikan kudanya bagai terbang, tak lama kemudian ia telah tiba di Lius Hanmen, tanpa berayal, ia segera menuju ke ruang interograsi. Saat ini ruang interograsi sudah diterangi oleh beberapa lampu minyak, si macan tutul terbang di langit telah diikat di palang penyiksaan, namun ia berlutut di lantai, sepertinya ia hendak mengatakan sesuatu. Jin Yuanbao tersenyum kecil, setelah itu dengan wajah serius ia duduk di belakang meja tulis di hadapan si macan tutul terbang di langit, raut wajahnya tersembunyi di bawah bayangan sinar lentera. Wong Kiang dan Mazong berdiri di belakangnya. Dengan santai ia membolak-balik berkas laporan, dan beberapa kali berbicara dan tertawa dengan suara pelan bersama Wong Kiang dan Mazong, namun sama sekali tak memperdulikan si macan tutul terbang di langit. Si macan tutul terbang di langit dengan sembunyi-sembunyi mengawasi wajah Jin Yuanbao untuk beberapa saat, lalu ia tak lagi dapat menahan dirinya dan bersuara, Darren, aku mengaku. Jin Yuanbao mengangkat kepalanya dan memandangnya, namun dengan wajah tak tertarik, setelah beberapa lama, ia baru berkata, Bicaralah. Cepat katakan supaya saudara-saudara ini bisa cepat pulang. Bukankah ini hanya mengenai seorang perampok yang bermuslihat untuk memperkosa seorang gadis dari keluarga baik-baik setelah melihat kecantikannya? Setelah itu dengan wajah kesalia berkata, seharian penuh kasus-kasus kejahatan yang membosankan, tak dapat pujan dan tak dapat duit, menurutku kita tak usah menginterograsinya, langsung kita tato saja wajahnya dan kita asingkan dia. Wong Kiang dan Mazong mengangguk-angguk membenarkan, mereka sangat setuju. Darren, kasusku tak sama, si macan tutul terbang ke langit masih belum menyerah. Bicaralah, dengan kemalas-malasan Jin Yuan Bao berkata, si macan tutul terbang ke langit memandangnya, lalu berkata dengan ragu-ragu, setelah aku mengaku, keuntungan apa yang akan Janon berikan padaku? Hehehe, Jin Yuan Bao tertawa dan berkata, aneh sekali, kau si sampah masyarakat kecil ini sekarang seperti sepotong daging di atas talenan, tapi masih bisa bicara tentang keuntungan denganku. Mendengar perkataannya itu, semua orang tertawa bersamanya. Mendengar suara tawa yang memenuhi ruangan itu, si macan tutul terbang di langit pun menjadi agak berkecil hati. Setelah berpikir sejenak, ia mengambil keputusan, lalu mulai berbicara, asalkan Darren berjanji membatalkan kasusku, dan membebaskanku sehingga aku dapat pulang ke rumah dan berkumpul dengan anak istriku, aku akan segera memberitahukan semua yang ku ketahui kepada Anda. Kasusku bukan kasus kecil. Oh, ya, Jin Yuan Bao memandangnya dengan raut wajah tersenyum namun tak tersenyum, menurutmu kau bukan seorang pencuri besar terbang di langit? Entah sudah berapa banyak hasil curianmu? Menurut perkiraanku, lebih dari seratus dompet? Kantung wawangian? Seketika itu juga, suara tawa di ruangan itu makin keras. Hah, si macan tutul terbang di langit mendongak, wajahnya nampak puas diri, mencuri dompet itu palsu, menculik dan menjual gadis-gadis itu asli, ada seorang atasan yang misterius. Ada sebuah tangan besar yang mengatur semuanya dengan seksama, setiap beberapa waktu ia selalu minta barang, selain itu kalau bukan barang kelas satu ia tak menginginkannya, sedangkan mengenai tempatnya, setelah si macan tutul terbang di langit berbicara sampai di sini, ia berhenti agar semua orang makin ingin tahu. Dengan tenang Jim Yuan Bao tersenyum dan berkata, Oh, ya, entah siapakah atasanmu itu? Si macan tutul terbang di langit tersenyum licik, lalu berkata, Darren belum menyetujui persyaratanku. Persyaratanmu, sinar macan Jim Yuan Bao perlahan-lahan menjadi dingin, dengan lirih ia berkata, Aku akan bicara tentang persyaratan denganmu. Beritahu aku apa sebenarnya yang terjadi dalam perdagangan manusia ini, dan aku akan mengabaikan berbagai tuduhan mencuri dan melukai orang yang dikenakan padamu, dan menahanmu di penjara kota, keluargamu akan dapat menjengukmu sebulan sekali, tapi kalau kau keras kepala dan tak mau berkata apa-apa, kami akan terpaksa menulis surat, dan mengirimmu ke, Coba kulihat, Kiong Zho atau Ninguta? Kiong Zho panas dan lembab, banyak serangga beracunnya, kabarnya kita orang Zho Yuan hanya bisa bertahan di sana beberapa hari saja. Di Ninguta tak ada hawa jahat yang keluar dari rawa-rawa dan serangga beracun, hanya saja katanya di musim dingin kalau kau kencing, kencingmu akan berubah menjadi es, ah, tentu saja aku sendiri juga belum pernah menyaksikannya, jadi aku juga tak tahu dengan jelas, kau pilihlah setelah selesai berbicara, Jin Yuan Bao dengan santai bersandar di kursinya, lalu duduk sambil ongkang-ongkang kaki. Si macan tutul terbang di langit sudah tahu bahwa Jin Yuan Bao tak akan dengan semudah itu menerima persyaratannya, namun dapat ditahan di penjara kota, dan dapat bertemu dengan keluarga, adalah keadaan yang cukup baik. Diam-diam ia merasa senang, akan tetapi ia masih dengan keras kepala berkata, Daron, aku akan bicara, tapi izinkanlah aku pulang untuk berkumpul kembali dengan istri dan anak perempuanku. Berkumpul kembali dengan anak istrimu, Jin Yuan Bao bangkit dan melangkah keluar dari balik meja, ia berdiri di hadapan si macan tutul terbang di langit, sosoknya yang tinggi bagai gunung besar yang menekannya, matanya memancarkan sinar dingin yang menyeramkan, kau menculik dan menjual wanita, membunuh orang tak berdosa, membuat istri dan anak gadis orang tercerai berai, tapi kau masih ingin pulang ke rumah? Kau ku beritahu, kesempatan terbaikmu adalah dengan bekerja sama denganku, dan memberitahukan semua yang kau tahu padaku, aku bisa mengatur supaya kau ditahan di penjara yang cukup baik, supaya kau dapat mempunyai banyak waktu untuk merenung, kalau tidak, percayalah, di ujung dunia pasti akan ada tempat di mana kasih macan tutul terbang di langit akan melewatkan sisa hidupmu. Setelah memikirkan tempat-tempat pengasingan itu, si macan tutul terbang di langit mau tak mau menjadi gemetar, setelah berpikir beberapa saat, ia mencoba bertanya, apakah perkataan jaran dapat dipercaya? Jin Yuan Bao tak menjawab, namun sikapnya yang berwibawa menekannya. Sedikit demi sedikit, sikap angkus si macan tutul terbang di langit menghilang, seakan lumpuh, ia duduk di lantai, lalu menjelaskan, Ksia Warren tak tahu siapa pembeli itu, Ksia Warren selalu berhubungan dengannya melalui cucu, cucu memberitahu Ksia Warren berapa orang yang harus diculik, lalu Ksia Warren menangkap mereka. Petunjuk tentang cucu ini tak usah kau sebutkan, aku sudah lama mengetahuinya. Kalau kau ingin masuk ke penjara kelas 1, menurutku kau harus berusaha lebih keras lagi. Si macan tutul terbang di langit mengerutkan keningnya, lalu kembali berkata, walaupun Ksia Warren hanya menangkap orang, aku sudah setahun lebih berhubungan dengan cucu ini, perdagangan manusia ini sama sekali bukan cuma untuk mencari uang saja. Ksia Warren sudah setahun bekerja untuknya, tapi masih tak tahu siapa dia, Ksia Warren tahu bahwa dia bukan seorang biasa, akan tetapi Ksia Warren juga tahu bahwa sebagian kecil wanita-wanita yang diculik ini dimasukkan ke bordil, sedangkan sisanya, jangan-jangan ada hubungannya dengan para bangsawan dan pejabat tinggi. Tanda petik. Ketika mendengarkan sampai di sini, Wong Kiang yang berdiri di sampingnya tak bisa menahan diri untuk tak memotong. Perkataannya, apakah kau cuma beromong kosong? Para bangsawan dan pejabat tinggi? Organisasi rahasia? Cucu hanya sebuah pion? Setelah cucu melarikan diri, kau menimpakan semua kesalahan ke kepalanya. Ma Zong ikut menimpali, tepat sekali. Ia terus berkata bahwa ia tak tahu apa-apa, menurutku kita tutup saja kasus ini, menyegel Tian Jao Ge, dan mengakuinya sebagai prestasi kita. Si macan tutul terbang di langit segera memandang mereka berdua, lalu cepat-cepat memeladiri, para bukuai yang terhormat. Aku bukan asal bicara. Coba tuan-tuan sekalian berpikir, cucu adalah seorang pelacur, ia sendiri dijual orang, kalau tak ada seseorang di belakangnya, bagaimana ia bisa menjual orang lain? Begitu mendengarkan sampai di sini, Jin Yuan Bao melambai-lambaikan tangannya, lalu berkata, kau sudah bicara panjang lebar, tapi baru sekarang menyentuh pokok persoalannya. Sayang sekali menurutku apa yang kau ketahui terbatas, jangan-jangan siapa atasanmu, kau si maling kecil ini selamanya tak akan bisa menduganya setelah berbicara, ia berpaling ke arah Wong Qiang dan Mazong, seorang primadona dunia malam secara pribadi juga merangkap menjadi pedagang manusia, apakah menurut kalian hal ini tidak mencurigakan? Mereka berdua saling memandang, mereka sama sekali tak tahu harus menjawab apa. menjual diri, memperdagangkan manusia, mengumpulkan informasi, Jin Yuan Bao dengan teliti memperincinya, lalu sambil tersenyum ia berkata, kau tak tahu siapa majikan nona cucu, dan juga tak tahu apakah bangsawan itu berada di balik nona cucu? HMM hal ini sangat bermakna. Baiklah, hari ini. Sampai di sini dulu. Kalian awasi si macan tutul terbang di langit ini baik-baik, jangan sampai terjadi apa-apa. Siap, mereka berdua menjawab. Namun saat Jin Yuan Bao berbalik untuk pergi, terdengar Wong Qiang berkata dengan lirih di belakangnya, ceka ceka ceka, sejak kawin ia benar-benar berbeda, pulangnya pagi-pagi. Ia langsung berpaling dan menatap mereka dengan tajam, golok seakan keluar dari sepasang matanya. Mereka berdua langsung diam seribu bahasa. Karena ada kemajuan dalam kasus yang ditanganinya, suasana hati Jin Yuan Bao sangat baik, dengan riang gembira dan puas, ia melangkah dengan santai ke pavilion Songzhu. Afu sudah lama menunggu di mulut pintu, seakan telah selamanya menunggunya. Begitu melihat Seng Tuan muda datang, rasa girang di wajahnya sulit ditutupi, Afu segera mendekatinya, sambil tersenyum ia bertanya, sepertinya suasana hati Sao Ye sangat baik. Jin Yuan Bao mengangguk, lalu berkata sembari tersenyum, hari ini ada kemajuan dalam kasus yang kutangani. Bagus sekali, apakah malam ini Sao Ye ingin minum beberapa cawan arak? Afu sangat paham watak Jin Yuan Bao. Melihatnya mengerti dirinya, hati Jin Yuan Bao girang, ia mengangguk dan berkata, tak ada jeleknya. Afu segera berlari dan mengatur semuanya dengan rapi. Tak lama kemudian, dua gadis pelayan mengikutinya masuk ke dalam kamar pengantin, dengan rapi mereka mempersiapkan perjamuan, mengatur cawan dan sumpit. Apa yang kalian lakukan? Ye Ukilin sedang mencari akal di dalam kamar, begitu melihat mereka masuk, ia segera bertanya. Cuan muda sedang gembira, katanya malam ini ia ingin minum beberapa cawan arak. Afu cepat-cepat menjawab. Oh, Ye Ukilin tadinya bersikap acuh-ta'acuh, namun tiba-tiba gadis pelayan membawa masuk arak, matanya pun bergulir, sebuah ide muncul dalam benaknya. Kalau ia bisa membuatnya mabuk, bukankah ia akan dapat melihat tanda lahirnya? Tepat pada saat itu, Jin Yuan Bao membuka pintu dan masuk, ia cepat-cepat memutar pinggangnya, lalu dengan penuh perhatian mendekatinya dan dengan genit tersenyum dan berkata, apakah kau ingin minum arak? Aku akan menemani mu minum-minum. Jin Yuan Bao sudah biasa minum sendirian, ia tak ingin menanggapinya dan hendak menyuruhnya pergi, maka ia mencari sebuah alasan, boleh. Tapi kalau kau ingin minum bersamaku, kau harus main tebak-tebakan jari. Tebak-tebakan jari? Ye Ukilin langsung menjadi bersemangat, dengan tak sabar ia menyingsingkan lengan bajunya, lalu berkata dengan lantang, bukan masalah, aku bisa main tebak-tebakan jari, kok. Melihat teraut wajahnya, Jin Yuan Bao pun tahu bahwa ia sedang merencanakan suatu muslihat jahat, walaupun dirinya tak tahu apa yang sedang direncanakannya, akan tetapi dalam beberapa hari ini, ia dengan samar-samar merasa bahwa Ye Ukilin mempunyai suatu tujuan tertentu. Mengingat keberaniannya saat malam pengantin, Jin Yuan Bao juga berencana untuk mempermainkannya, sambil tersenyum lebar ia menatapi Ye Ukilin, lalu dengan santai berkata, siapa yang kalah harus menanggalkan pakaian. Setiap kali kalah, buka satu pakaian. Ye Ukilin tertegun. Ia hampir melompat ke girangan, ini namanya pucuk di cinta ulam tiba. Tanpa ragu-ragu, ia menepuk meja dengan gagah berani, lalu dengan wajah bersemangat berkata, baik. Jin Yuan Bao sama sekali tak menyangka bahwa ajakan ini tak membuatnya takut dan mundur, ia pun kontan melongot, setelah beberapa saat ia baru dengan kesal berkata, kalau begitu, ayo mulai. Ayo, ayo, dengan wajah penuh semangat Ye Ukilin berkata, tanpa henti atau harta karun tersembunyi. Lima gembong aku juga bisa. Jin Yuan Bao sama sekali tak menyangka bahwa Jiang Xiaoxuan yang seorang gadis keluarga terpandang juga bisa melakukan hal seperti ini. Benar-benar mengherankan. Melihat wajahnya yang penuh percaya diri, ia cepat-cepat tersenyum dan berkata, kita tak usah melakukan permainan ini, aku sudah agak tak terbiasa memainkannya, kita main dadu saja, ya? Hah, Ye Ukilin memandangnya dengan curiga, bukannya kau yang mengajak main tebak jari? Tak bisa, Jin Yuan Bao mengangkat alisnya. Eh, Ye Ukilin menunduk sambil berpikir-pikir, HMM, kesempatan ini sangat jarang, dalam seratus tahun belum tentu terjadi sekali. Ia segera mengangkat kepalanya dan memandang Jin Yuan Bao sambil berkata, bisa. Tak ada yang membuatku tak bisa melakukannya. Ayo mulai. Baik, kata Jin Yuan Bao sambil tersenyum. Ia segera menyuruh gadis pelayan untuk mengambilkan kocokan dadu. Kita akan main apa, kata Ye Ukilin. HMM, Ayo main besar kecil. Setiap orang mendapat tiga dadu, barang siapa di antara kita berdua yang mendapatkan jumlah terbesar, dialah yang menang. Yang menang minum arak, yang kalah buka pakaian. Baiklah, karena bergeirah, wajah mungil Ye Ukilin memerah, matanya juga berkilat-kilat bagai bintang. Melihat raut wajahnya, entah kenapa, suasana hati Jin Yuan Bao membaik. Ia mengambil kocokan dadu dan mengocoknya, menangkupkannya di atas meja, lalu membuka tutupnya. Dengan penuh kemenangan ia berkata, Ayo mengaku kalah. 16. Hah, hanya kebetulan saja dengan kesal Ye Ukilin mengambil sebuah kocokan dadu lain, lalu mengocoknya, dengan ragu-ragu ia menangkupkannya di meja, namun setelah membuka tutupnya, ia langsung tertawa terbahak-bahak, ahahaha. 17. Menang satu titik darimu. Mendengar perkataannya, dengan tak percaya Jin Yuan Bao melihat ke dalam kocokan dadu, benar saja memang ada dua dadu berangka enam dan satu dadu berangka lima, maka ia segera mengerutu pada dirinya sendiri, ini juga cuma kebetulan. Cepat copot, cepat copot, dengan penuh semangat Ye Ukilin menantikannya menanggalkan pakaiannya. Jin Yuan Bao dengan perlahan-lahan mencopot tusuk kodenya dan melemparkannya ke atas meja. Ini juga termasuk, Ye Ukilin tercengang. Kenapa tak termasuk, Jin Yuan Bao berkata tanpa ekspresi, kalau kau kalah antingmu juga bisa dicopot dua kali sambil berbicara, ia memandang Ye Ukilin dengan sikap mengejek, sambil tertawa ia berkata, kenapa kau ingin cepat-cepat mencopotnya untuk kulihat setelah berbicara, dengan mahir ia kembali mengocok dadu. Dalam ronde ini, angka dadu yang dikocok Ye Ukilin tak lebih banyak dari milik Jin Yuan Bao, ia pun kalah. Ye Ukilin tak bisa berbuat apa-apa, ia mengangkat tangannya dan mencopot sebuah anting, lalu melemparkannya ke samping. Seketika itu juga suasana hati Jin Yuan Bao menjadi sangat baik, dengan gembira ia mengocok dadu lagi, kali ini, Ye Ukilin kembali kalah. Kok bisa aku lagi, dengan geram Ye Ukilin mengangkat tangannya untuk mencopot sebuah anting lagi. Dengan sarkastik Jin Yuan Bao memandangnya, lalu ia mengodanya, coba lihat, kan aku sudah bilang, dua anting-anting, benar-benar mengambil keuntungan secara tak adil. Setelah itu ia tertawa sinis beberapa kali. Kau, dengan geram Ye Ukilin langsung bangkit dan dengan gesit mencopot mantelnya. Sambil mengebrak meja ia berkata, ayo main lagi. Aku ingin tahu kau bisa menang berapa kali. Dengan amat puas diri, Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, dan kembali mengocok dadu, namun tak nyana, kali ini ia mendapatkan nilai terendah, yaitu tiga buah dadu berangkah satu. Ye Ukilin kontan tertawa terbahak-bahak, roda kehidupan pun berputar setelah berbicara, ia mengocok dadunya dan mengalahkannya. Dalam beberapa ronde berikutnya, Ye Ukilin selalu berada di atas angin, sedangkan Jin Yuan Bao seakan telah mengundang kemarahan Dewa Judi, dengan berturut-turut ia menanggalkan shawl, dompet, bandulan kemala, sepatu kiri, sepatu kanan, kaos kaki kiri, dan kas kaki kanan. Namun Ye Ukilin juga minum bercawan-cawan arak hingga wajahnya memerah, dapat dilihat bahwa perhiasan di tubuhnya makin lama makin sedikit, matanya makin lama makin berkilat-kilat, ia pun makin bergeirah, cepat copot. Kau kalah. Di tubuh Jin Yuan Bao sudah tak ada perhiasan lagi, maka ia terpaksa bangkit dan dengan riang menanggalkan mantelnya. Matu Ye Ukilin berkilat-kilat, ia pun sekali lagi mengoyangkan kocokan dadunya. Tak lama kemudian, Jin Yuan Bao kembali kalah sehingga ia tinggal memakai pakaian dalam. Kau kalah lagi, dengan penuh kemenangan Ye Ukilin memandangnya, ia sudah agak mabuk. Dengan amat jengah, Jin Yuan Bao memandang dirinya sendiri. Ye Ukilin mengangkat alisnya, seorang lelaki jantan tak boleh menjadi orang yang tak terpaksa, tak tahu malu. Tak tahu malu Jin Yuan Bao tersenyum kecil, lalu mengangkat tangannya dan membuka kancing bajunya, sehingga dadanya sedikit demi sedikit terlihat. Saking bergeirahnya, Ye Ukilin menjadi gemetar, ia menatapnya tanpa berkedip, copot. Cepat copot. Titik. Dua batang koral lainnya, semuanya bernilai 6.660 tahil perak. Sambil tersenyum, Liu Wencao menutup kotak hadiah, Guma, coba lihat, apakah ini sudah cukup? Barang-barang porselen belum keurus, karena perjalanan pulang ke rumah Nyonya muda jauh, di jalan mereka tak bisa menghindari jalan rusak, kalau sampai terbentur-bentur, barang-barang itu akan hancur berkeping-keping. Nyonya Jin mengurut-urut keningnya, laporan mengenai hadiah ini telah berlangsung selama sepembakaran depa lebih, kepalanya agak pusing. Guma merasa tak enak badan, dengan waspada Liu Wencao mengawasi gerak-gerik Nyonya Jin, lalu segera bertanya dengan sikap hormat. Ai, aku sudah berumur, aku agak lelah, tak bisa dibandingkan dengan kalian orang muda. Liu Wencao meletakkan daftar hadiah, melangkah ke belakang bangku empuk Nyonya Jin, lalu mengangsurkan tangannya dan dengan lembut memijat kening Nyonya Jin, dengan kehidmatia. Memasang wajah seorang anak yang berbakti, Guma terlalu sensitif, saat ini adalah masa keemasan Anda, masa sudah tua. Mendengar perkataannya itu, Nyonya Jin menggeleng-geleng, lalu tersenyum dan berkata, Wencao benar-benar bermulut manis. Perhatikanlah benda-benda dalam daftar hadiah ini dengan seksama, jangan sampai kita kehilangan muka. Keponakan paham, Guma jangan khawatir. Setelah berhenti sejenak, Liu Wencao kembali berkata, Keponakan telah mengambil keputusan tanpa izin Guma untuk mengeluarkan dua kotak sulaman Suzhou dan menggantinya dengan 20 bal kain katun Song Jiang, kalau Guma merasa hal ini tidak pantas, aku akan menukarnya kembali. Dengan puas Nyonya Jin mengangguk-angguk, lalu berkata, HMM, benarkah? Menurutku hal itu sangat pantas. Sebenarnya aku telah lalai. Wisma besan kita terletak di tempat penghasil sulaman, mereka sudah pernah melihat entah berapa banyak barang-barang bagus, kalau kita dengan tak tahu diri mengirim sulaman Suzhou, bukankah ini akan mengundang tawa mereka? Sebenarnya, kain katun kelas 1 Song Jiang ini karena beberapa tahun belakangan disukai oleh Ibu Suri, hampir semua hasil produksinya diambil oleh istana, mereka yang orang luar entah sudah pernah mendapatkannya atau belum. Kau telah mengatur hal ini dengan sangat baik. Karena dapat mendapatkan pujian dari Nyonya Jin, diam-diam Liu Wencao merasa gembira, namun dengan merendah ia berkata, dalam hal ini keponakan meneladani Guma, aku hanya mempelajari sebuah hal kecil saja, tak perlu Guma besar-besarkan. Nyonya Jin tersenyum dan berkata, kau tak usah merendah, kemampuanmu telah Guma lihat, katamu kau belajar dari teladanku, namun Yuan Bao sehari penuh melihatku, tapi kenapa dalam hal ini ia tak mengalami kemajuan? Melihatnya membandingkan dirinya dengan Jin Yuan Bao, Liu Wencao tak dapat menyembunyikan rasa puas diri di wajahnya, Yuan Bao lebih cerdas dibandingkan denganku, ia tak sabar mengurus hal-hal kecil seperti ini. Sebagai kakak sepupu, kalau ada kesempatan tentu aku harus membantunya melaksanakan kewajibannya. Dengan puas Nyonya Jin menepuk-nepuk tangan Liu Wencao, dengan wajah penuh rasa berterima kasih, ia berkata, mempunyai kakak sepupu sepertimu adalah nasib baik Yuan Bao. Akhirnya ia menikah juga, suatu hari ia akan dapat mengurus tanah-tanah dan pabrik senjata kita di luar, sehingga kau dapat sedikit lebih santai. Guntur seakan membelah hati Liu Wencao. Pada akhirnya, pada akhirnya, ia ingin putranya sendiri yang menghantikannya. Hati Liu Wencao terasa dingin, raut wajahnya berubah, namun kemudian ia memaksa dirinya untuk menjawab, dengan watak Jin Yuan Bao yang suka menghindar dari kewajibannya seperti, itu, untuk mengelola tanah dan pabrik senjata, jangan-jangan, ia tidak terlalu cocok, ai, komanyonya Jin menghela nafas dengan pelan, aku lebih, lebih lagi tak tahu, oleh karena itu aku menyuruhnya menikah, dengan harapan bahwa kalau ada istri yang harus diurusnya, ia akan memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang lebih serius, pendeknya, sampai Yuan Bao memanggul beban ini, untuk mengurus urusan rutin keluarga aku akan banyak butuh bantuanmu. Tentu saja, makin lama wajah Liu Wencao makin gelap, hal ini memang sudah menjadi kewajiban keponakan. Dengan bersikap hambar ia menyembunyikan rasa tak puasnya, maka nyonya Jin pun sama sekali tak mengetahuinya. Apakah Guma sudah merasa agak lebih baik? Tanya Liu Wencao. HMM, sudah jauh lebih baik, nyonya Jin mengangguk-angguk, hari sudah malam, kau pergi dan beristirahatlah dulu. Baik, keponakan mohon diri dulu, Liu Wencao menghormat dan melangkah pergi. Dengan wajah tenang, Liu Wencao kembali ke pavilion Liu Yin tempat mereka kakak beradik tinggal. Sebuah sosok berkelebat di balik pohon Liu berbatang kokoh di taman, sambil mengerutkan dahinya ia melangkah ke dalam kamarnya. Begitu pintu kamar ditutup dengan berdurit, sebuah sosok yang mirip Agui diam-diam menyelingap masuk. Apakah ada perubahan dalam rencana tuan dan nyonya muda pulang ke rumah mertua? Aku sudah menjelaskan semuanya pada situamu, mereka sudah menunggu di jalan. Liu Wencao memicinkan matanya, sinar dingin memancar dari bola matanya, kau beritahu mereka supaya agak sabar sedikit menunggu, semua akan kuatur dan mereka harus menurutinya. Terutama beritahu situamu bahwa dia harus mengatur bawahannya yang liar itu, jangan sampai karena melihat banyak barang lalu melupakan hal yang seharusnya dilakukannya. Kalau semuanya terlaksana dengan baik, aku di sini pasti akan memberinya hadiah besar. Jangan khawatir, aku sudah memerintahkan situamu untuk melakukan hal itu. Lagi pula, untuk sesaat Liu Wencao ragu-ragu. Dengan sikap hormat Agui memandang Liu Wencao, lalu dengan tenang menunggunya berbicara. Sampaikan perintah, tak boleh melukai nyonya muda. Kenapa? Agui bertanya dengan heran, kalau nyonya muda mati, akan sangat menguntungkan bagi tuan. Dengan gelisah Liu Wencao melambai-lambaikan tangannya, yang paling penting Yuan Bao mati, seorang wanita tak punya pengaruh besar, kenapa harus dibunuh? Laksanakan saja perintahku. Walaupun tak paham alasannya, namun Agui dengan patuh masih menjawab, baik. Dengan puas Liu Wencao mengangguk, lalu bertanya, bagaimana dengan keadaan diamen? Agui bergegas maju ke depan, lalu dengan suara rendah berkata, si macan tutul terbang di langit sudah mengaku, akan tetapi apa yang diketahuinya terbatas, setelah berbicara berulang-ulang, ia cuma bercerita tentang cucu, mereka pasti tak tahu apa-apa tentang kau di sini. Liu Wencao sedikit termenung, lalu berkata, kalaupun demikian, si Jin Yuan Bao ini sangat cerdas, si macan tutul terbang di langit ini tak boleh dianggap remeh, saat ini tak boleh sampai terjadi apa-apa padanya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Anda jangan khawatir, aku akan menyuruh orang mengawasinya. Liu Wencao mengangguk-angguk, lalu dengan mengantuk melambai-lambaikan tangannya. Agui segera menunduk menghormat, lalu mundur dan keluar. Ke, dengan cepat Liu kian-kian melangkah masuk, ia memandang Agui yang sedang meninggalkan tempat itu, namun sama sekali tak menghiraukannya. Melihat wajahnya yang cemberut dan marah, Liu Wencao merasa kepalanya mulai sakit, ada apa lagi? Sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dengan marah Liu kian-kian berkata dengan lantang, aku tak suka pada Jiang Xiaoxuan, ia merebut Yuan Bao Jage dan merebut bungaku, setelah ini ia akan menginjak-injak kepalaku. Kau adalah kakakku tapi kau tak membantuku, dan malah berbicara padanya, seorang yang berasal dari luar, aku, hatiku tak senang. Mau tak mau Liu Wencao tersenyum, ia menariknya supaya duduk, lalu membujuknya, dia orang luar. Tentu saja GG harus memberinya banyak muka, kalau tidak, Guma akan mendengar tentang keributan itu, mungkin Guma tak berkata apa-apa, tapi diam-diam ia mungkin akan memandangmu dengan tidak baik, benar tidak? GG melakukannya untuk kebaikanmu, apakah kau tak mengerti? Mendengar perkataannya itu, hati Liu kian-kian agak lega, namun bibirnya masih mencibir dengan marah.